. Amerika Serikat, AS, kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam serangan di sebuah hall konser di Moskow, Rusia, yang menewaskan 137 orang beberapa pekan lalu. Namun, fakta baru terungkap terkait hal tersebut. Menurut para pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut, Washington telah memberikan peringatan lebih dari dua minggu sebelum serangan, dengan menyebut secara jelas bahwa teroris ISIS akan melancarkan serangan berdarah di gedung Cerochus City. Identifikasi AS terhadap gedung konser Cerochus sebagai target potensial menimbulkan pertanyaan baru tentang mengapa pihak berwenang Rusia gagal mengambil tindakan. Padahal, Washington juga sebelumnya telah memberikan sinyal peringatan sebelumnya yang meminta warganya di negara itu menghindari kerumunan pada 7 Maret silam. Namun saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut peringatan itu sebagai upaya menakuti warga. Tidak jelas juga bagaimana pemerintah Rusia mengambil tindakan sehubungan dengan peringatan AS ini. Salah satu cabang ISIS di Asia Tengah, ISIS-K, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang merupakan serangan paling mematikan di Rusia dalam 20 tahun terakhir. Jurubicara Kremlin tidak menanggapi pertanyaan tentang peringatan AS terkait balai kota Cerochus. Namun Sergei Narizkin, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa benar Washington memberi informasi terkait serangan, namun hal itu terlalu umum. Walau begitu, seorang karyawan bernama Islam Halilov mengatakan bahwa staf Cerochus telah diberitahu tentang kemungkinan serangan teroris, tidak lama setelah peringatan publik yang dikeluarkan AS tanggal 7 Maret. Sementara itu, meski terdapat kurangnya keamanan dan antisipasi yang efektif di balai Cerochus City, Rusia menganggap serius peringatan Washington terkait potensi serangan di Sinagoga Moskow. Terima kasih telah menonton!